Bakal ada di midlane sih lebih bagus Dan di gitu perakhir mempik 2 tank Ya langsung Grok dan juga Hylus Kayak lebih bener-bener untuk ngerusu disini gamenya Dan juga tank early game Nah early game betul banget Hylus dan juga Grok Keduanya punya apa ya Punya keuntungan yang satu punya scale damage dari Grok Yang bisa kita bilang sangat besar 500 damage per 1 charge Lalu ada Hylus gitu loh dengan damage per secondnya Iya betul banget yang ngeburn damage Untuk dari tim Pandora Esports Apalagi disini kayak ada Angela Dan juga Hellcat gitu yang sangat Sangat tipis Yes Bener banget Dan apa yang bakal dipikir Kalo dipikirkan polikir Oke Saber dan Bruno Bruno kayaknya bakal mungkin dipakai sama Rack sih Karena gue yakin banget Rack bakal jadi core disini Tapi kita bisa lihat dulu Head to headnya tadi Fabians dan juga Hemcup Yang sama-sama midlaner nih Sama-sama midlaner dengan 4080 match Dan win rate nya 61% Wah udah mau 62 loh Iya dikit lagi Dikit lagi ya ini Cuman udah masih banyak udah agak berat ya tentunya Dengan signature hero ada Chou dan juga Mia Waduh Jarang loh Mia dipakai ya Apakah mungkin disini Ink bakal mengambilkan Hemcup Mia gitu Oke Cyclops Cyclops so masih logik Karena memang Cyclops di light game bakal mengerikan banget sih Bakal mengganggu banget Kagura Sebenernya lebih unggul Cyclops menurut gue kalo by one menang Cyclops Iya karena burst damage nya Tapi kalo seandainya untuk lebih ke touch ke team fight ke charge nya juga Kagura lebih diuntung kan gitu loh Wow amazing parah sih kayaknya disini So kita akan melihat dari tim Pandora Esports ada 3 Petrify Melawan 3 Retribusi 3 Retribution Petrify Gaming dan Retribution Gaming Oke kalian bisa komen di bawah sekarang juga bisa hashtag BTR win atau PES win Yes Wow ini bakal menjadi match yang seru banget Karena bisa kita bilang dari pick hero nya Ini bener-bener un-predict banget Yes Un-predict banget Wow Waduh dari BTR ada 2 yang berkilau-kilau Berkilau-kilau Sekarang udah seribu bintang lebih ya Waduh Bersinar makanya Bersinar Sebenernya Fabians juga dengan sabernya Well disini kayak Gak ada yang pake Petrify sekalipun Iya Kayak bener-bener harus dipaksa untuk menggunakan Petrify ya Betul Sebenernya Saber bisa sih Petrify Tapi kayak mungkin Lebih ke core ya Fabians kayaknya lebih ke core Dan harus dipaksa untuk mencuri jungle sih sebenernya Betul Lebih mengharas Lebih mencuri jungle mereka Iya betul banget Dan ini adalah dia guys Game yang pertama Antara Bigger Empire King melawan tim Pandora Esports So Berikan support kalian kepada tim favorit kalian guys Karena mereka membutuhkan hal tersebut Yes Sepertanya tadi handcup bilang ya kan So guys dukung kita Kita butuh dukungan kalian Betul banget Butuh banget Dan inilah dia Rack Oh Rack ternyata pake Langsung menebat payung Kagura ya Dia menjadi midliner ya Dia jadi midliner sekarang Wow Fabian jadi saya pake saber gitu Oh Kayak kurang dari seminggu Formasinya diubah Iya ganti roll ya Ganti roll semuanya Oke apakah Rack disini Karena kalau gak salah ya Ini gosipnya Gosipnya Iya Kemarin Rack itu Kayak ada Midend Bukan midend Lebih tepatnya Kopdar Oke Kopdar bareng G Dari timenexcel Iya 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 Itu mungkin kayak mereka sharing-sharing ilmu ya kan Betul Sehingga Ini yang membuat Rack pede pake Kagura gitu Oke Berarti ada kasih ilmu lah Iya kasih ilmu Lu mau Kagura nih Gini caranya ya kan Tapi karena Bukan alasan mereka Beda tim gitu Kayak mereka gak bisa membagi ilmu Well Sebenernya itu kayak Bertemen aja lah gitu Dan Rack kayak disini Bener-bener lebih dimanjain Karena di early game mereka Dari Rack sendiri ya Dari timpikiran-sendiri Kayak ngasih last hitnya untuk Rack Semuanya untuk Rack gitu loh Yes Lalu disini kita bisa lihat Finn Menston Oke Kayaknya harus mundur sih Karena Sangat annoying dan di midland Ternyata Rack Berhasil membunuh Cyclops Betul banget Harus mati di midland Cyclops ya Tadi sempat gak keliatan ya Ternyata tiba-tiba mati gitu loh Mungkin diharas gitu loh Pas Dan airnya tinggal dikit lagi Langsung di Yin yang overturn Sehingga gak bakal bisa mundur gitu Daripada seorang Cyclops Nah disini kita bisa lihat Finn Oh oh terkena silence Oh di stun Kayak bener-bener dirusuin abis-abisan sih disini Dan kita bisa lihat Rack Oh Kayak mencoba untuk mengganggu dan Oh oh memaksa Oh Yang overturn Tapi masih connect ternyata Double kill dari seorang Rack Oh my god Disini Rack Bener-bener Membabi buta Sepertinya di early game Kayak bener-bener Mau main agresif Dan mau main cepat gitu loh Betul banget Karena mungkin menghindari Ini sih Menghindari Light game Cyclops dan juga Hellcard di light game Karena bakal berpengaruh banget Karena bakal mengganggu war banget Bakal mengganggu war banget Kemudian di sini kita bisa lihat Double Player di pace Ngumpet Betul banget Dari Pandora Esports Bener-bener manfaatkan bus dengan sangat baik Hamcap Disini kayak start for lockdownnya Dibuangin Bakal connect tentunya Langsung ke Hamcap Tapi Hamcap di belakang Masih ada Bruno Dan harus mati Rack Apakah mati? Kayaknya bakal bisa selamat Sementara Daino juga harus mundur sih Masih Tendang Tendang saja Tendang-tendang saja Daripada Bruno nya Dia kayak mau meng-cover Rack nya sih Sehingga Rack nya Nggak bakal keciduk disana Ya bener banget Namun kita bisa lihat disini Saber dikasih solo lane Menghadapi dua player dari tim Pandora Esports Sebenernya kalau Saber solo satu lawan dua tuh Masih diundungin gak sih? Tapi di top lane kayaknya Daino harus di-cover sama Com Tentunya baik sekali covernya Dari seorang Com Meng-cover Bola dari seorang Emperor Yes Jadi nggak mati Alpha nya Jadi nggak mati Alpha nya Masuk teleportnya balik Betul banget So balik lagi nih Sel Ya Kalau misalkan lu pakai Saber nih ya Kan lu solo lane lawannya dua Apakah lu bakal masih main agresif gitu Mengharap dengan Gak bakal bisa Gak bakal bisa gitu Jadi Saber itu emang Khusus satu-satu Iya enak juga sih Cuman Hanya mengganggu pakai skill satunya aja Oke Jadi nggak bisa main agresif Seperti biasanya ya Dan turtle yang pertama Diambil sama Bigentron player kill Betul banget Tapi kayak oke Di bottom lane sih Di bottom lane sih Gue pengen lihat di bottom lane Di press banget kan Saber nya Gak bisa dikasih Gak bisa dikasih Gak dikasih jalan ya Gak dikasih jalan maju sih Ya ini susahnya kalau Saber solo kayak gini Gak bakal bisa free Apalagi Saber dituntut untuk farming ya Iya Oke kita masih lihat Fabian masih tryhard untuk farming Mungkin karena Men satu lawan dua bener-bener sulit sih Bahkan Ars ya Tepuk berlaku lapu bilang Kelemahan rapu lapu tuh bukan hero Diduain Diduain Oke Sama mungkin kayak Disini mungkin di triple Oh no Kayak bakal di cover Betul banget Sementara di belakang ada Mobil siap-siap Melakukan rapid touchdown Petrify memang connect Red bakal terkena damage Dan oh my god Fin Sangat baik sekali covernya Ternyata dari seorang kom Rek mencoba untuk mundur Sugiyah-mogiyah sedikit tentunya Oh Dibuang Pahalunya untuk disamperin Betul banget Ini kayak sedikit Digocek Tentunya daripada seorang Rek Fabian juga Menggunakan charge-nya Untuk mundur Masih bisa kabur Betul banget Dan health card-nya Masih selamat Yes Oh Aduh My god Keren banget Sampai disini Kelomang didapatkan oleh tim Pandora Esports Tapi Rek kayaknya Masih mencoba untuk mundur Fabian masih mencoba Mencoba Dibuang Juga masih connect Dan yaw Dikit lagi net-nya Masih bisa kabur Sepertinya Gara-gara air back-nya Betul banget Menyelamatkan Johnson Johnson-nya Kayak bener-bener Wow Amazing banget sih Dari tadi covernya Bagus banget Yes Tapi kayak hal disini Kayak membuat seorang Oh Cyclopsnya free farm sih Tentunya bakal dikejar Habis-habis sama Finn Dan langsung dihin yang Over turn lagi Dan bakal langsung connect Gak bakal bisa lepas Payungnya Rek Membunuh seorang Cyclops Tapi dari BCC lain Ding Nah Men-shutdown seorang Rek Dibalikin Disundul Tentunya Disini net Masih mencoba mundur Gak ada air back Gak bisa melakukan Escape Langsung di triple swipe Sama Fabian Tapi harus mati Karena Ring of Punishment Namun di atas Alpha Masih solo push tower Tentunya dari tim Ternyata Satu untuk satu Sampai siya Ing Dicover sama Angela Dari belakang Sementara triple Stun Viral Valfa Dibalikin sundulannya Langsung di triple swipe Ternyata Sama seorang Fabian Terima kasih Tiga pola yang dari bag Gitu di pelair kiri Melakukan push Betul banget Sementara Kayak dari Ing Lebih memilih Untuk ke bottom line Sih Yes Saber kayaknya Maka menganggungkan Gang terhadap Hellcart Oh ada Highless juga Di belakangnya Ing harus lebih berhati-hati Oh Apakah harus mundur Kena stardunya Mencoba untuk Ring of Punishment Tapi masih ada sedikit Blink Dan di charge Ternyata Masuk ke dalam Curet Semua Sampai Falling Forte Masuk Makanya Memberikan Damage Yang besar Betul banget Apalagi Ditambah dengan Charge Yang bisa Memberikan Kalau gak salah 120 damage Di level 2 Betul Dan juga Di sini Emperor Masih menandang Tower Dari Team Pest Oh Angela Where are you going? Gak bakal bisa Kemana-mana Tentunya Dan harus Down Ternyata Di top line Sementara Dinoves Juga Terus Berhati-hati Ini Emperolnya Lumayan sakit Spir Of Alphanya Miss Ternyata Digocek Digocek Sama Pemain bola Dari Bigger Black Oh Terkena slow Dinoves Digocek lagi Masih ada Hellcard Ultinya Betul banget Dinoves Kayaknya Harus mencoba Where are you going? Oh my god Connect Ternyata Talinya Daripada Seorang Rack Yes Bener-bener Payungnya Sangat Menyakitkan Betul banget Rack Ternyata Gak cuma Bisa Core Marshman Dia Bener-bener Mastering Seorang Kagura Loh Seorang Kagura Disini Hati-hati Disini Sayang Sekali Net harus Nabrak Tembok Ditabrak Tembok Rumahnya Kayaknya Disini Mau gak Mau Net Harus Ketuk Anglas Bener-bener Penyok 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 Sama Sama Dimarain Waduh Rumahnya Kalau ditabrak Bagarnya Dan Lordnya Sudah Didapatkan Sama Tim Biggeron Player Kiri Ini Membuat Network Makin Lebih Jauh Makin Ketinggalan Jauh Dari Tim Pandora Esports Kami disini Kofi Gai Masih Dicicicicil Gue Bingung Dari Tadi Kayak Kofi Gai Ngerusuh Di Depan Mulu Mentang Menang Darah Mereka Tebel Maju Terus Tentang Mundur Tadi Tadi double-stun dan langsung di follow up sama Dark Knight daripada seorang hell oh demiknya terlalu sakit Boy Oh my god ini panas banget ini payung berapi namanya waduh sakit banget Wow tiga bar hilang dan bolanya ternyata masih konek daripada seorang Emperor di sini Rek bakal terkena ya Starper Lockdown memang tapi bakal dilempar tangan tapi Ulan Emperor masih tenang-tenang warna iya bakal masih sama base tentunya Fabian balik untuk mundur langsung konek dan juga dari seorang Rek ketawa ambil dari betul banget tapi netnya masih sedikit punya HPnya dia bisa mundur hampir banget tadi lu ya mati dia tampil banget waduh mengerikan banget Rek wow kaguranya Oh my god dengan roh baru dengan hero yang baru juga yes ini alasannya gua sebenarnya tuh gregetan sama Rek kenapa gua bukan gregetan sama tuturuh gitu loh tuturuh Marsmen memang bener-bener sangat baik ya posisinya sangat imba tapi lihat dengan Rek yang dia nggak cuma pakai Marsmen dia menjadi petani dia pakai Kagura jadi petani Pak pakai asasin juga petani Pak pakai asasin apalagi wow di sini oh ing oh ingat ketauan ternyata bakal dilock abis-abisan sama tiga hero sekaligus dari tim bikin Rampelayar kira sementara di sini ini bakal ini overturnya triple ini ini overturnya dari pada seorang Rek disini bakal terkena sedikit rasu Umbrella juga dari seorang Rek reka juga harus mundur tadi tapi disini biasanya harus hancur dan poin yang game pertama disini diamankan di amankan oleh tim bikin Rampelayar kio selamat ke Bukit Rampelayar kiri selamat selamat di Bukit Rampelayar kiri karena well itu permainan sangat amazing banget sih beneran Rek banget mengguncang sekali mengguncang sekali dan Yap exactly Rek bakal mendapatkan MVP nya waduh Rek meng-Rek kan iya get Rek iya Rek Rek